Pemirsa KPK mengungkap tren, siasat baru pejabat negara, pejabat kementerian keuangan yang wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN kerap tidak memberikan surat kuasa dari LKHKPN yang diserahkan. Tidak adanya surat kuasa menyulitkan KPK menelusuri harta kekayaan yang bersangkutan. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nenggolan mengungkap bahwa publik banyak yang tidak mengetahui ada banyak pejabat negara menyerahkan LHKPN yang secara kepatuhan cukup baik akan tetapi tidak diserahkan penyerahan surat kuasa. KPK kesulitan untuk melihat langsung menelusuri harta yang dilaporkan pada LHKPN karena pejabat yang bersangkutan tidak menyertakan surat kuasa. Menurut Pahala, dengan tidak adanya surat kuasa, KPK tidak bisa melakukan pengecekan ke pihak bank dan badan pertanahan nasional atau BPN. Akibatnya dokumen LHKPN yang diserahkan ke KPK hanya tergeletak di meja petugas LHKPN karena tidak bisa diverifikasi. Berarti sengaja itu, Pak? Sengaja. Sengaja banget. Supaya. Berarti itu akan masuk dalam revisi juga, Pak? Masuk outlier, apa itu? Nah, mau masuk di revisi, kita bilang gini. Dia kirim surat LHKPN dengan surat kuasa atau tidak dengan surat kuasa, kita tayangin. Nah, supaya semua orang bisa lihat. Karena BD tanya, Pak, sini kok tidak ada di LHKPN? Surat bilang, tidak lengkap. Nah, lu kan tidak lengkapnya apa? Jadi, jangan lengkap saja. Panya gue pengen bilang, ini orang tidak bikin surat kuasa. Ini artinya semangat. Itu kan, surat kuasa itu kan surat kuasa membuka semua lho. Buat dua, istri, anak. Penting banget. Ya, kekuatan yang kapan itu surat kuasa? Kalau ada surat kuasa, gue telefon banget. Gue minta ke BPN, nggak dikasih. Nomor satu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.